Peralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa di mana jelang libur akhir pekan, rupiah masih melanjutkan pelemahan terhadap dolar Amerika Serikat. Dikutip dari data artinya hingga perdagangan Jumat siang tadi, rupiah melemah tipis di 0,05% di level 16.403.3 per dolar Amerika. Di mana sebelumnya di pembukaan perdagangan Jumat pagi tadi, rupiah melemah di 0,09% di level 16.440 per dolar Amerika Serikat. Tetapi secara intraday, pemirsa rupiah sempat melemah ke 16.475 per dolar Amerika dan merupakan level terlemah baru sejak 2 April 2020. Tekanan yang terjadi pada rupiah masih dari pasar global pemirsa di mana divergensi kebijakan suku bunga di negara maju semakin tajam. Bank Sentral Swiss sepertinya memangkas suku bunga, sementara Bank Sentral Inggris justru menahan suku bunga acuan. Sementara pada saat yang sama, The Fed masih mempertahankan sinyal penurunan suku bunga hanya untuk satu kali tahun ini sambil menunggu kejelasan arah inflasi ke depannya. Langsung saja kita akan coba lihat bagaimana data terkini pergerakan dari nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Dapat anusaksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih bergerak di atas level 16.400an, tepatnya di 16.459 rupiah. Kemudian terhadap euro di 17.631 rupiah, Pound Sterling di 20.832 rupiah, kemudian terhadap yen Jepang di 103,52 rupiah. Terima kasih telah menonton!